selamat datang di channel kami di video kali ini kita akan menyajikan hasil-hasil pertandingan BRI Liga 1 Indonesia 2023 pekan ke-27 pertandingan-pertandingan ini berlangsung sejak hari Sabtu 25 Februari 2023 hingga Rabu tanggal 1 Maret tahun 2023 selamat menyaksikan hasil pertandingan BRI Liga 1 Indonesia 2023 pekan ke-27 hari Rabu tanggal 1 Maret tahun 2023 tim berjuluk Juku Eja PSM Makassar menang dua gol tanpa balas atas tamunya Dewa United gol PSM Makassar dicetak oleh Wiljan Klui menit ketiga dan gol bunuh diri pemain Dewa United Isan Kurniawan menit ke-23 hasil pertandingan BRI Liga 1 Indonesia 2023 pekan ke-27 hari Selasa 28 Februari 2023 Arema FC harus mengakui keunggulan tamunya Persik Kediri Arema FC takluk dengan skor 2-3 gol-gol Arema FC dicetak oleh gol bunuh diri Rohit Can menit ke-83 dan Dedik Setiawan menit ke-86 sementara gol-gol Persik Kediri masing-masing dicetak oleh Miftahul Hamdi di menit ke-22 Flavio Silva di menit ke-32 dan Johannes Pahabol di menit ke-38 hasil pertandingan BRI Liga 1 Indonesia 2023 pekan ke-27 hari Selasa 28 Februari 2023 Tuan Rumah Ranusantara FC bermain imbang 2-2 melawan tamunya Persebaya Surabaya gol-gol Ranusantara FC dicetak oleh Edo Febriansah menit ke-78 dan Makan Konate menit ke-84 sementara gol Persebaya Surabaya dicetak oleh Soya Mamoto di menit ke-64 dan Paulo Victor di menit ke-70 hasil pertandingan BRI Liga 1 Indonesia 2023 pekan ke-27 hari Senin 27 Februari 2023 Tuan Rumah Bali United menang meyakinkan 3-1 atas tamunya Persis Solo gol-gol Bali United dicetak oleh Ilya Spasojevic lewat tendangan penalti menit ke-33 dan Imade Tito Wiratama menit ke-65 serta Yabes Roni menit ke-94 sementara gol Persis Solo dicetak oleh Fernando Rodriguez lewat titik putih di menit ke-61 hasil pertandingan BRI Liga 1 Indonesia 2023 pekan ke-27 hari Senin 27 Februari 2023 PS Barito Putra berhasil meraih 3 poin setelah mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1 gol PS Barito Putra dicetak oleh Renan Da Silva Alvis menit ke-65 dan Gustavo Tokantins menit ke-79 sementara gol Persib Bandung dicetak oleh David Da Silva di menit ke-20 hasil pertandingan BRI Liga 1 Indonesia 2023 pekan ke-27 hari Minggu 26 Februari 2023 PSS Sleman harus mengakui keunggulan peringkat 13 klasemen Persikabo dengan skor 1-2 gol PSS Sleman dicetak oleh Ricky Dwi Saputro menit ke-33 sementara gol Persikabo masing-masing dicetak oleh Dimas Derajat menit ke-67 dan Yandi Sofian menit ke-95 hasil pertandingan BRI Liga 1 Indonesia 2023 pekan ke-27 hari Minggu 26 Februari 2023 pertandingan antara Madura United melawan Persija Jakarta berakhir tanpa pemenang Madura United tidak mampu memanfaatkan keuntungan sebagai tuan rumah skor akhir tetap kacamata 0-0 hasil pertandingan BRI Liga 1 Indonesia 2023 pekan ke-27 hari Sabtu 25 Februari 2023 PSIS Semarang bermain seri 1-1 ketika menjamu Persita Tangerang gol PSIS Semarang dicetak oleh Fredian Wahyu menit ke-82 sementara gol Persita Tangerang dicetak oleh Ezekiel Fidal menit ke-54 hasil pertandingan BRI Liga 1 Indonesia 2023 pekan ke-27 hari Sabtu 25 Februari 2023 Borneo FC kalah 1-3 atas tamunya Bayangkara FC gol Borneo FC dicetak Mates Pato lewat tendangan penalti menit ke-10 sementara gol Bayangkara FC masing-masing dicetak oleh Dendy Sulistiawan menit ke-4 dan Matthias Mier menit ke-57 dan 84 udara odia hetje odia hetje odia hetje odia hetje odia hetje don